Berdoa lah untuk makanan harianmu, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti anak, engkau akan menerima hari demi hari apa yang diperlukan untuk kebutuhan hari itu. Tiap hari engkau harus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup. Engkau memperoleh jaminan janjinya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Masmur 37 ayat 3 dan 25 Dia yang meringankan kekhawatiran dan kecemasan ibunya yang janda dan menolongnya untuk mengurus rumah tangga di Nazaret. Bersimpati dengan setiap ibu dalam perkumulannya untuk menyediakan makanan anak-anaknya. Dia merasa kasihan melihat orang banyak karena mereka lelah dan terlantar. Matius 9 ayat 36 Masih merasa kasihan melihat orang miskin yang menderita. Tangannya diulurkan kepada mereka dengan berkat. Dan dalam doa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, Dia ajarkan kepada kita untuk mengingat orang miskin. Doa untuk makanan yang secukupnya bukan hanya mencakup makanan yang mempertahankan tubuh, Tetapi juga makanan rohani yang memelihara jiwa sampai kepada hidup yang kekal. Yesus meminta kita, Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27 Katanya, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, Jikalau seorang makan dari roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 51 Juru selamat, Kita adalah roti hidup, Dan adalah oleh melihat kasihnya, Oleh menerimanya ke dalam jiwa, Sehingga kita hidup dari roti yang turun dari surga. Kita menerima Kristus melalui firmannya, Dan roh kudus diberikan untuk membuka firman Allah kepada pengertian kita, Dan membawa kebenarannya kepada hati kita. Kita harus berdoa hari demi hari, Agar apabila kita membaca firmannya, Allah akan mengutus rohnya, Untuk menyatakan kepada kita kebenaran yang akan menguatkan jiwa kita untuk keperluan hari itu. Di dalam mengajar kita untuk meminta setiap hari apa yang kita perlukan, Baik berkat duniawi maupun berkat rohani, Allah mempunyai suatu maksud untuk menyempurnakan demi kebaikan kita. Dia telah menyadarkan kita akan ketergantungan kita kepada pemeliharaannya, Yang terus menerus, Karena dia berupaya menarik kita untuk berhubungan dengan dirinya. Dalam berhubungan ini dengan Kristus, Melalui doa dan belajar tentang kebenaran-kebenaran besar, Dan berharap dari firmannya, Kita selaku orang-orang yang lapar akan diberi makan, Selaku orang-orang yang haus, Kita akan disegarkan pada mata air kehidupan. Kotbah di atas bukit halaman 126-128 Terima kasih telah menonton!